Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Bawo Di channel Ternak Bebek Khusus Pemula Jadi sahabat-sahabatku yang pemula Ya tentunya kita dalam mengawali Ternak Bebek Ya bukan cuma modal besar saja Tapi tentunya harus ilmu lah Yang harus kita punyai ya Supaya di kemudian hari tidak terjadi kerugian ya Di kandangnya Mas Aris pagi ini Karena hari ini adalah hari tahun baru tentunya Jadi mau mengadakan acara keluarga Hari ini dikasih keringan ya Supaya bisa ditinggal ya Dalam acara ya Fungsinya kita memberikan pakan kering Itu seperti ini ya teman-teman Jadi kita bisa tinggal ya kita setting Supaya ya Bebek juga kelaparan ya Ya kalau perginya setengah hari ya Kalau perginya acaranya dua hari ya Susah ya kalau tidak ada Tidak mempunyai anak kandang ya Nah di kandang ini Hari ini dikasih kering Karena ada acara keluarga ya Tentunya ya Tentunya ya Karena di hari-hari seperti ini adalah Quality time itu penting ya Waktu bukan cuma untuk ya bisnis Tapi waktu digunakan untuk keluarga Nah hari ini kita tengok di kandangnya ini kok Pakai kering Ya karena ada acara ya Jadi teman-temanku yang mau pakai Cara mamel ataupun cara basah Cara ataupun cara kering ya Sebenarnya disetting kandangnya ya Bebek ini Ini sawah mudah ya Lebih mudah daripada ayam Ya makanya Ya kita juga meluti Tetapi ada juga yang Ya Suka dengan ayam itu karena hobi ya Jadi kita gak bisa memaksakan ya Ternak mana yang menguntungkan Ya itu ternak yang dikerjakan Dan ternak yang hobi ya Jangan sampai mengerjakan Ternak atau usaha Tapi jiwa ini Koyok terbebani ya Repot nanti ya Setidaknya Jadikanlah hobimu itu menjadi Suatu bisnis Atau penghasilan ya Insya Allah nikmat itu ada ya Nah kalau ini masih-masih mamel ya Jadi teman-teman bagi yang pemula Video ini dibuat bukan untuk yang senior Karena senior tentunya mempunyai Jurus-jurus tersendiri Bahkan punya jurus seandalan yang tidak Dipublikasikan Ya Bukan berarti mereka pelit Tapi mereka mempunyai ciri ya Mungkin mereka juga kontrak Yang susah untuk menyebut itu Kalau mau belajar ya ilmu premik-premik dan lainnya Bisa langsung ke channelnya Atau hubungi Orangnya ya Yaitu channelnya Payjo 75 Insya Allah beliau itu Kapasitas kandangnya itu 24 ribu ya Ilmunya murah Resep-resepnya Trik-triknya Sudah dibuka semuanya Di channel beliau ya Bagi teman-teman Mr. Bowo yang belum Mengenal Payjo 075 Silahkan dicari ya Peternak Belitar Dengan kapasitas Big besar Ya Kalau di kandang ini Di channel Mr. Bowo ini Menyajikan Spek-spek yang sedang Ya kita gak Menyoting yang Besar-besar Karena Di wilayah Pantura ini Untuk yang spek besar Masih kurang minatnya ya Masih banyak yang peminat Yang seperti ini ya Untuk wilayah Pantura sini ya Jadi teman-temanku Mau belajar apapun itu harus Bukan cuma modal yang besar Tapi tentunya ilmu ya Supaya Teman-teman sekalian Gak merugilah ya Nah ini Ini yang di luar ini Yang ini yang baru datang ya Sekitar 3 harian ya Oh Sekali datang 450 ekor ya Hari ini karena mau ditinggal Oleh Om Aris Nah itu Jadi dikasih Pakan kering ya teman-teman Pakan kering Mamel Ya atau basah itu sebenarnya Sama saja tergantung Sikon sampean ya Sikonnya itu Sikon yang Banyak waktu Atau mungkin Waktu Anda Apa jenis ya Terbatas ya Itu loh Jadi Kita sesuaikan ya Yang penting Yang penting itu Bebek itu sehat Sehat Ada yang manen Ya harga jualnya tinggi Nah untuk harga pun Juga sama ya Kalau teman-teman yang itu Ya sebaiknya Carilah Ya di sekitar Daerah sampean itu Hubungan yang baik Dengan Para pengepul Atau para pemanen ya Karena tidak bisa Dipungkiri ya Keberhasilan Itu karena Terjadilah kerjasama Antara Pembeli Penjual Dan jalur Distribusi tentunya ya Kadang ada yang Ternyaknya bagus Tapi Susah jualnya ya Ada yang jualnya Gampang Tapi barang yang rumah Tanya elek ya Itu Ya di dunia Seperti itu ya Di dunia perbebekan ya Jadi penting Untuk teman-teman Menjaga tetap Silaturahmi Pada Pengepul-pengepulnya Dijaga hubungannya ya Nah pengepul yang baik Itu pengepul yang Ngasih ilmu Ngasih trik Saat manen ya Bukan cuma Manen asal manen saja Tapi ngasih ya Supaya bagaimana Ternaknya itu Tidak merugi ya Biasanya dikasih resep Jadi sambil Sambil dipanen Sambil tanya-tanya Sama Pengepul-pengepul Itu raciannya Karena pengepul ini kan Banyak temannya ya Banyak peternak Banyak teman peternaknya Otomatis Mereka tahu Setiap kandang itu Racikan-racikan Kadang seperti itu Nah Sampain bisa tanya Langsung ke pengepul Siapa tahu Pengepulnya itu Murah hati ya Nah Ada juga pengepul yang Nggak mau kasih tahu ya Karena Ya pengennya ya Ya Itu tapi Tentunya tidak semuanya seperti itu Ada yang baik Ada yang kurang baik Ya bukan Nggak baik Tapi kurang baik ya Kurang keterbukaannya ya Oke teman-temanku Kita Mau ada acara Ya jadi Sekian ya Untuk video kali ini Semoga Bisa membuat Semangat Jiwa peternak Anda Berkoper Ya Jika ada pertanyaan Bisa Langsung di komen Atau Bisa lewat WA Nah Ada di Deskripsi video ya Oke Kita tengok Kita keluar kandang Kita coba Ke kandang luar Ya Nah Ini habis hujan ya Dua hari ini Hujannya full Nih Lihat Total di luar ini 450 ekor ya Itu Nah Ini sebenarnya Hari ini Jatahnya Untuk turun ya Karena sudah Sudah besar-besar ya Ini jatahnya Pindah ke kandang ya Kandang yang ini ya Ini Masih kosong Jadi rencananya Mau dipindah ke kandang yang ini ya Paling ujung ya Cuma terbentur Karena kemarin Hujannya Kenceng mungkin hari ini ya Ini Alhamdulillah Seratus Ya Seratus ekor Tidak ada yang mati ya Karena Dijaga untuk Keringnya ya Keringnya kandang ya Oke sahabatku semuanya Sekian Salam silaturahmi Salam josh Dari mister bawo Ya Sukses untuk kita semuanya Di tahun 2023 Menyongsong Ya Suasana baru Ya Semoga Kita semuanya Dilimpahkan rezeki Ya Diperlancar rezekinya Ya Dan yang penting adalah Barokah Ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih